Ustadz Abdul Somad atau UAS bersama keluarga dan sahabatnya dideportasi oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah Singapura Kabar itu pun sudah dikonfirmasi secara langsung oleh UAS dan memastikan bahwa kabar itu bukanlah hoax Berikut profil dari Ustadz Abdul Somad atau UAS pada kuah asal Indonesia yang sudah mengenyam banyak pendidikan di luar negeri Meski kabar tersebut sudah dikonfirmasi namun belum ada penjelasan resmi terkait penyebab Ustadz Abdul Somad atau UAS dideportasi dari Singapura UAS sempat membuat sebuah video yang menunjukkan dirinya tengah berada di ruangan berjeruji besi berwarna putih berukuran 1,2 meter Deputnya dari tribunjakarta.com, Ustadz Abdul Somad Batubara atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad adalah seorang pedakwah dan ulama Indonesia Yang lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977 Namanya dikenal publik karena ilmu dan kelugasannya dalam memberikan penjelasan dalam menyampaikan dakwah yang disiarkan melalui saluran Youtube Ustadz Abdul Somad saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau UIN Suska Riau UAS merupakan tamatan dari SD Al-Wasliyah Medan tahun 1990 dan melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Sanawiyah Mualimin Al-Wasliyah Medan Setelah tamat di tahun 1993, ia melanjutkan pendidikan ke Pesantren Darul Arofa Delisardang, Sumatera Utara selama satu tahun Lalu tahun 1994, ia pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mulek Indra Giri Hulu Dan menyelesaikannya pada tahun 1996 Pada tahun 1998, UAS sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar Mesir melalui calur beasiswa Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairou dan berhasil mendapatkan gelar LC-nya dalam waktu 3 tahun sebelum bulan pada pertengahan tahun 2002 Selanjutnya, untuk gelar S2, ia raih di Institut Darul Hadis Al-Hasaniyah Rabat dan mendapatkan gelar DESA pada akhir tahun 2006 Selama ini, banyak dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengulas berbagai macam persoalan agama dan juga banyak yang membahas mengenai masalah-masalah terkini Ulasan yang cerdas dan lugas ditambah lagi dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah Membuat ceramah Ustadz Abdul Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat Namanya dikenal publik karena penyampaian dakwahnya yang disiarkan melalui sosial media Youtube Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton!